Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Hermina Saya Dr. Amri Zalumran Spesialis Urologi Saat ini saya ingin sharing sedikit tentang Apa itu PCNL Atau kepanjangannya adalah Percutaneous Nephrolitotomy Yaitu suatu Prosedur minimal invasif Untuk menangani Pasien-pasien yang menderita batu ginjal Dengan ukuran batu Lebih dari 2 cm Atau kurang dari 2 cm Tetapi gagal Dilakukan ESOL Dengan PCNL ini Kita memiliki beberapa keuntungan Dibandingkan dengan Open surgery yang konvensional Di antaranya adalah Luka operasinya kecil Hanya 1 atau 2 cm Tentu saja ini secara estetika Memberikan banyak keuntungan Selain secara Estetika baik Juga dari keluhan jangka panjangnya Kadang-kadang Skar operasi Atau parut operasi Dapat menimbulkan Rasa nyeri Atau tidak nyaman Yang berkepanjangan Yang kedua Adalah Nyeri pasca Tindakan Itu relatif ringan Dibandingkan dengan open surgery yang biasa Sehingga Lebih nyaman Buat pasien Yang ketiga Adalah Tentu Masyarakatnya singkat Mungkin hanya 2-3 hari Pasien sudah dapat Berobat jalan Tentu saja Ini Memberikan kesempatan Untuk aktivitas Lebih awal Kemudian Sahabat Hermina Batu ginjal Merupakan masalah Kesehatan Buat kita semua Di Indonesia Insidencenya Sekitar 6-8% Artinya Di dalam setiap 1000 orang Itu ada 6-8 orang Yang menerita Batu ginjal Batu ginjal ini Apabila Dideteksi Lebih awal Tentu sangat Menguntungkan Buat pasien Karena apa? Karena batu ginjal Yang masih Ukurannya masih kecil Di bawah 5 mili Itu mungkin Tidak perlu dilakukan Tindakan Operatif Cukup dengan Pemberian minum H2T yang lebih banyak Atau pemberian Ombatan-ombatan Dapat Membantu Supaya Batu itu dapat Keluar dengan Sendiri Tentu saja Untuk mencegah Batu Timbulnya Batu ginjal Kita perlu Memperhatikan Beberapa hal Di antaranya Ada pola hidup Yang sehat Pola makan Yang baik Kemudian Cukup minum Air putih Istirahat Yang cukup Exercise Yang teratur Dengan begitu Resiko Untuk timbulnya Batu ginjal Menjadi Lebih Pencil Juga Kita harus Perhatikan Berat badan kita Kurangi Resiko-risiko Terjadinya Penyakit Metabolik Seperti Diabetes Hiperkolesterol Hipertensi Dan lain sebagainya Demikian Sahabat Hermina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih